Lindo yang pada saat ini sudah menyelesaikan ritualnya Dia pun berjalan maju sambil mengatakan Apakah kalian bersenang-senang ketika kalian menghajar adikku Mendengar ucapan dari Lindong itu Tianzhen pun tertawa dan mengatakan Lindong, pada saat ini aku ingin lihat seberapa kerasnya kepalamu Jika kamu ingin selamat, maka serahkan dengan patuh kunci rahasia kuno Dan mungkin, aku bisa memaafkan hidupmu Mendengar ucapan dari Tianzhen itu Lindong tersenyum dan menjawabnya Memaafkan diriku, bukankah itu terbalik Karena sekarang, aku yang akan membantai kalian Setelah mengatakan hal itu Pada saat ini Lindong memukulkan tombak tulang Boya Surgawi di lantai Hal ini sampai membuat lantainya retak Yang kemudian, tombak itu pun mengeluarkan cahaya berwarna merah darah Yang auranya segera memenuhi seluruh area ini Di sisi lain, Yanzen dan juga Liu Bai Mereka sangat terkejut ketika merasakan aura yang keluar dari dalam tombak tulang Boya Surgawi milik Lindong Bahkan Tianzhen Dirinya juga merasakan hawa yang tidak baik Yang kemudian, Tianzhen pun berteriak Maju semuanya dan bunuh bocah itu Mendengar teriakan dari Tianzhen Pada saat ini Jiangsan, Musou, dan juga Lilang Tian Mereka semuanya langsung melesat ke arah Lindong Untuk melakukan serangan Lamu Lindong sendiri Kali ini terlihat masih sangat santai Dan dirinya Tidak berniat menghindari serangan yang dilakukan oleh 4 orang ini Ketika aura berwarna merah darah sudah memenuhi seluruh tempat ini Kini terdengar suara Lindong yang mengatakan Jiwa dari buaya Surgawi kuno Keluarlah sekarang juga Yang pada saat ini Dari dalam tombak tulang buaya Surgawi Mengeluarkan cahaya yang sangat terang Dan langsung melesat ke langit Hal itu Membuat semua aura yang melihatnya menjadi sangat kaget Karena mereka Merasakan sebuah aura yang sangat mengerikan Yang tiba-tiba saja Cahaya yang keluar dari tombak tulang buaya Surgawi Pada saat ini segera berputar-putar di langit itu Bahkan Lilang Tian Musou, Tianzhen, dan juga Jiangsan sendiri Sekarang juga terlihat sangat ketakutan Dan tidak lama setelah itu Kini terlihatlah sosok raksasa Yang sangat mengerikan Dengan gigi yang tajam Dan juga cakar yang sangat menakutkan Dan inilah Jiwa dari buaya Surgawi kuno Yang pada saat ini telah dipanggil oleh Lindong Tubuhnya benar-benar sangat besar Sampai-sampai Seluruh area ini Pada saat ini tertutupi Oleh tubuh dari jiwa buaya Surgawi kuno Dan orang-orang yang hadir Hanya seperti semut Di hadapan buaya Surgawi ini Buaya raksasa yang memiliki satu tanduk Dan juga memiliki sayap ini Benar-benar sangat menakutkan Wajah dari Tianzhen pada saat ini Seketika terlihat sangat ketakutan Keringat dingin pun Keluar di wajahnya Dan kini Tianzhen melotot sambil mengatakan Apa ini? Apa? Apa ini? Karena sekarang Jiwa dari buaya Surgawi kuno itu Melihat tajam Pada keempat orang yang akan segera menyerang Lindong Di sisi lain Pada saat ini Musou Jiangsan Dan juga Lilantian Mereka juga sangat terlihat ketakutan Pada saat melihat jiwa dari buaya Surgawi kuno Yang dipanggil oleh Lindong ini Yang kemudian Lilantian pun berkata dalam hati Bagaimana mungkin ini terjadi? Sekarang aku khawatir Walaupun kita berempat bergabung Pasti akan masih sangat sulit Untuk mengalahkan raksasa ini Tampaknya sekarang sangat mustahil Untuk bisa menyingkirkan Lindong Dari tempat ini Musou yang sangat ketakutan Dirinya kemudian mengatakan Ternyata bocah itu Sebenarnya masih memiliki kartu traf yang sangat mengerikan Pantas saja Dia tidak terlihat ketakutan Dengan kekuatan gabungan dari kita bertiga Melihat kemunculan dari buaya Surgawi kuno Pada saat ini Liu Bei langsung mengatakan Apakah ini adalah buaya burba Yang telah lama menghilang Kemudian orang di samping Liu Bei Dia mengatakan Bagaimana bisa Lindong memanggil buaya Surgawi kuno ini Dikatakan bahwa monster ini Merupakan eksistensi yang sangat kuat di jaman kuno Mendengar ucapan dari rekannya Liu Bei pun menimpali Hmm Itu bukan buaya yang asli Tapi itu Adalah jiwa dari buaya Surgawi kuno yang tersisa Jika itu benar-benar buaya Surgawi kuno yang asli Maka pada saat ini Kita tidak perlu lagi berpartisipasi Dalam perang seratus kekaisaran Karena jika makhluk yang mengerikan ini muncul Siapa yang berani melawannya Bahkan orang-orang dari sektor super Juga pasti akan sangat kesulitan Dalam menghadapi buaya Surgawi kuno Karena sejatinya Makhluk ini benar-benar sangat menakutkan Dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar Muhong Li yang sejak tadi diam saja Pada saat ini dirinya juga mulai mengatakan Tapi meskipun itu hanya sebuah jiwa dari buaya Surgawi Tapi hal ini Tetaplah hal yang sangat luar biasa Aku penasaran Dari mana Li Dong mendapatkan jiwa buaya Surgawi kuno ini Sambil menatap ke arah Lin Dong Liu Bai pada saat ini tersenyum dan dia mengatakan Haha Tianzhen Dan juga mereka berempat berpikir Bahwa hanya mengandalkan banyaknya orang Bisa menundukkan Lin Dong Tapi mereka tidak pernah menyangka Bahwa tiang besi seperti Lin Dong Ternyata jauh lebih keras Dari yang mereka bayangkan Yang pada akhirnya Tiang besi seperti Lin Dong Malah akan menghantam Dan juga menghancurkan Tianzhen dan kelompoknya Karena mereka Benar-benar telah salah meremehkan Lin Dong Di tempat pertarungan Pada saat ini buaya Surgawi kuno mengaum dengan sangat keras Hal ini Benar-benar membuat kelompok dari Tianzhen Bertambah takut Karena mereka Tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan dari jiwa buaya Surgawi kuno Lin Dong pun gini tersenyum Dan dia mengacungkan jarinya untuk menggerakkan buaya Surgawi kuno itu Yang kemudian Lin Dong mengatakan Apakah kalian sudah selesai terkejutnya Jika sudah Maka kalian harus mencoba serangan dari jiwa buaya Surgawi Setelah Lin Dong menggerakkan jarinya Pada saat ini tangan dari jiwa buaya Surgawi kuno Segera terangkat Yang kemudian dengan cepat Tangan itu pun mengayun dengan keras Ke arah kelompok dari Tianzhen Dalam sekejap mata Gelombang energi pun melonjak keluar dari tubuh keempat orang itu Pada saat mereka Akan terkena serangan dari buaya Surgawi kuno Yang kini Tianzhen dan juga tiga orang lainnya Langsung membentuk perisai Dan juga tubuh emas nirwana Untuk melindungi diri mereka sendiri Namun di dalam kelompok ini Lin Lang Tian adalah satu-satunya orang Yang tidak bisa membentuk perisai nirwana Lin Lang Tian harus segera memaksimalkan tubuh emas nirwananya Dan akhirnya Tangan dari buaya Surgawi kuno pada saat ini Segera meluncur cepat ke arah kelompok dari Tianzhen Yang kini Ekspresi dari wajah Lin Lang Tian sendiri Benar-benar terlihat sangat ketakutan Karena dia berpikir Apakah serangan ini Akan segera membunuhnya Dan BOOM Tangan dari buaya Surgawi kuno Pada saat ini benar-benar menghantam kelompok dari Tianzhen Dan dengan cepat Perisai emas yang mereka ciptakan Pada saat ini hancur lebur Bahkan perisai emas itu Terlihat sangat empuk Di hadapan buaya Surgawi kuno Akibat serangan yang keras dari tangan jiwa buaya Surgawi Pada saat ini tubuh dari Lin Lang Tian dan juga Tianzhen Serta Musou dan Jiangsan Mereka pun terlempar sangat jauh Dengan kecepatan yang sangat menakutkan Namun pada saat ini Kelompok yang terlempar itu segera menstabilkan tubuhnya Supaya diri mereka tidak tumbang Darah pun keluar dari tubuh mereka berhampat Orang-orang yang melihat pemandangan ini Mereka sangat ketakutan dan kemudian mengatakan Mereka bertiga adalah penguasa wilayah barat laut Dan dianggap sebagai orang yang kuat Dan menduduki posisi teratas di tempat ini Dan aku tidak menyangka Bahwa mereka pada saat ini benar-benar bisa dihajar Oleh Lin Dong seperti itu Kekuatan dari Lin Dong Benar-benar sangat mengerikan Tidak lama kemudian Li Lan Tian Musou Tianzhen Dan juga Jiangsan Mereka pun segera memutahkan darah dari dalam mulut mereka Sementara tatapan Tianzhen sendiri pada Lin Dong Kini sudah terlihat sangat ketakutan Melihat orang-orang itu sudah terluka Dan tampaknya mereka sudah tidak bisa melawan Lin Dong pun kali ini mengatakan Aku tidak akan membunuhmu Jika kalian segera pergi dari tempat ini Mendengar ucapan dari Lin Dong Pada saat ini Tianzhen pun berteriak Lin Dong Apakah kau berani membunuhku? Aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar Dan aku tidak percaya Bahwa dirimu akan berani menyentuhku Mendengar teriakan dari Tianzhen Semua orang yang hadir di tempat ini Mereka benar-benar sangat terkejut Yang kemudian mereka berkata Hah? Kekaisaran Gan Besar? Bukankah itu adalah kerajaan super? Tianzhen ini sebenarnya telah mengenal orang-orang Dari Kekaisaran Gan Besar Namun Lin Dong yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun Matanya pada saat ini menajam dan dia mengatakan Aku tidak ingin mengulangi kata-kataku Untuk yang kedua kalinya Yang kemudian Cakar dari jiwa Boya Surgawi Kuno Pada saat ini kembali terangkat Karena sepertinya Lin Dong memang tidak peduli Dengan Kekaisaran apa yang berada di belakang Tianzhen Melihat hal ini Tianzhen benar-benar sangat ketakutan Di sisi lain Jiangsan bukanlah orang yang bodoh Karena dia merasa sudah tidak bisa melawan Lin Dong Maka Jiangsan pun pada saat ini mengatakan Lin Dong Keberuntungan tidak akan selamanya berpihak padamu Dan hari ini kami mengaku Bahwa kami telah kalah Namun di masa depan nanti Kami akan datang Untuk menagih hutang kekalahan hari ini Di sisi lain Musuh pun menatap Lin Dong dengan mata yang tajam Yang kemudian musuh berkata dalam hati Dilihat dari situasinya Aku khawatir Jika kita bergabung Maka kita tetap tidak akan bisa mengalahkan Lin Dong Dan dalam hal ini Lebih baik langsung kabur saja Tiba-tiba saja pada saat ini musuh berteriak Lin Dong Kekejamanmu hari ini Kami akan membalasnya di lain waktu Setelah mengatakan hal itu Musuh dan juga Jiangsan Segera kabur dari tempat ini Melihat kedua rekannya telah melarikan diri Hal ini membuat Tianzhen menjadi geram Namun bagaimanapun juga Tianzhen juga tidak akan pernah bisa melawan Lin Dong Yang pada akhirnya Tianzhen juga memutuskan Untuk segera pergi dari tempat ini Melihat kepergian dari tiga orang penguasa barat laut Orang-orang pada saat ini terlihat sangat cengok Dan mereka mengatakan Lin Dong Orang ini benar-benar tidak bisa disinggung Di sisi lain Lilantian yang masih marah dengan Lin Dong Dia pada saat ini berteriak Lin Dong Kamu jangan pernah lupa Bahwa hutang di antara kita Belum berakhir hari ini Setelah mengatakan hal itu Lilantian segera berbalik badan Dan dirinya Kini akan pergi meninggalkan tempat ini Lin Dong pun hanya tersenyum Pada saat dirinya melihat Lilantian segera kabur Yang pada akhirnya Lin Dong mengatakan Lilantian Mereka bertiga bisa pergi dari tempat ini Namun dirimu Jangan harap bisa kabur Kata-kata dari Lin Dong itu membuat ekspresi wajah dari Lilantian Seketika membeku Karena Lilantian merasa Bahwa tampaknya saat ini Lin Dong tidak akan pernah membiarkan dirinya melarikan diri lagi Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Jika kalian penasarin Silahkan lihat di video season 7 Versi novelnya Koprol Sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!